Di hari kedua, tim Sargabungan masih melakukan pencarian seorang ABK Tanjung Pura bernama Alwi berusia 20 tahun yang tenggelam di sungai Mahakam di kawasan sungai Kapi Samarinda usai kapal motor yang dia tumpangi hancur ditabrak ponton. Sebelum kejadian, korban menggunakan kapal klotok pergi ke ponton bersama seorang temannya dan juga motoris. Sesampanya di kapal ponton, klotok kemudian masuk ke bawah ponton dan hancur terlindas ponton. Tiga kapal di atas kapal klotok tercebur ke sungai, ketiganya sempat berenang menyelamatkan diri. Namun Alwi menghilang dan diduga tenggelam terseret arus. Saat ini tim Sargabungan memperluas penyisiran hingga radius 4 km. Selamat sore, sampai kami laporkan dari lokasi terjadinya satu orang tenggelam akibat terjadinya dari kapal linting. Atas nama Alwi, laki-laki usia 25 tahun. Kendala hari ini, di hari kedua adalah hujan dari dinia hari hingga pukul 10.00. Maka dengan cuaca yang tidak baik dan tidak mendukung, tim Sargabungan mulai melakukan pengisiran pukul 10.30 hingga pukul 17.30. Dengan hasil yang nihil, maka operasi Sargabungan hari kedua dinyatakan sementara ditutup. Tim yang berlibat dalam operasi Sargabungan pencarian hari ini, selain Basarnas, Kepolisian dan KSOP Samarinda, juga dibantu oleh relawan Sargabungan di Samarinda.